Alhamdulillah Ini banyak bentuknya sebenarnya Dan bisa saja kemudian berbeda-beda efeknya Berbeda-beda hukumnya juga Yang pertama Jika itu diwajibkan maka tidak wajar Tidak sebaiknya kemudian Satu kelompok, satu komunitas Mewajibkan atau mengharuskan Atau kalau dikatakan disundahkan Tapi sekanakan mengarah kepada Mengilzamkan atau mengharuskan Karena orang-orang yang tidak melakukan itu Akan merasa tersisihkan Ataupun merasa tidak enak Sehingga terpaksa pun melakukan Sehingga ada unsur keterpaksaan Maka yang pertama Tandaknya dihindari Untuk mengharuskan sesuatu Yang semestinya tidak harus Memang Memberi hadiah ini adalah sunnah Amalan yang disunnahkan Rasulullah SAW Dan sangat dianjurkan Apalagi dalam konteks muamalah Apalagi dalam konteks Interaksi sesama manusia Sesama kaum muslimin Kita dianjurkan untuk Sering-sering berbagi Bertukar hadiah Kata Nabi SAW Tahadu Tahadu Saling bertukar hadiah lah Maka kalian akan saling mencintai Karena Allah SWT Artinya Pemberian hadiah itu Adalah sesuatu Yang bisa memupuk rasa cinta Dari dalam diri Orang yang menerima Kepada orang yang memberi Begitupun sebaliknya Orang yang memberi Mencintai saudaranya yang diberi Karena adanya rasa senang Ketika memberikan Mampu memberikan sesuatu Dan yang satunya Memiliki rasa senang Dalam dirinya Sehingga muncul rasa cinta Karena mendapatkan Sesuatu dari Saudaranya Dan tidaklah hadiah itu Hadiah yang tulus Diberikan itu Kecuali dari Dari hati yang Mencintai Maka kata Nabi Tahadu Tahadu Bagaimana dengan bertukar Bungkus Hadiah yang berbungkus Sebaiknya demikian ini Dihindari Kami tidak mengatakan Ini terlarang Atau bagaimana Tapi sebaiknya Dihindari Kenapa? Karena Dasar amaran Ini kan model baru Cara adalah inovasi Dan kreasi Dalam saling bertukar hadiah Jadi bertukar hadiahnya adalah Amalan sunnah Artinya bertukar hadiah Secara normal Secara umum Yang dilakukan orang-orang Saya memberikan hadiah Anda memberikan hadiah Kita saling tahu Apa hadiahnya Dan segala macam Tapi ketika Dalam komunitas orang banyak Kita semua Masih-masih membuat Hadiah Padahal hadiah itu Tujuannya adalah Untuk menghadirkan Rasa cinta Dalam diri kita Dan saling mencintai Karena Allah Lewat hadiah itu Muncul rasa cinta Namun lewat seperti ini Bisa saja muncul Perasaan Tidak enakan Atau Keterpaksaan Atau Kekecewaan Ketika Mendapatkan Hadiah Balasan Yang tidak Sepadan dengan Hadiah yang disediakan Untuk saudaranya Maka Hal ini Sebaiknya Dihindari Biarkanlah Kemudian Anggota komunitas ini Atau Kolompok majelis ini Dianjurkan Untuk memberikan hadiah Boleh Di waktu yang sama Memberikan hadiah Silahkan Supaya apa Supaya memberikan Hadiah Tahu Kalau Bertukar hadiah Secara random Ini kan bertukar hadiah Secara random Kalau secara langsung Ini bertukar hadiah Secara random Maka Maka pertama Tadi bisa Menimbulkan Kekecewaan Kepada mereka Yang mendapatkan Hadiah Lebih minim Nilainya Dibanding Hadiah mereka Berikan Yang sediakan Yang kedua Tujuan daripada Salih memberikan Hadiah Agar salih Mencintai Muncur Cinta Dalam hati Kepada saudara kita Itu tidak Maksimal tercapai Bahkan mungkin Tidak ada Kenapa Karena ketika Ditukar secara Random Secara acak Maka yang menerima Hadiah ini Tidak tahu Hadiah ini dari Siapa Dia tidak tahu Hadiah ini dari Dari siapa Sehingga Hatinya untuk Mencintai Tidak jelas Tertuju kepada siapa Walaupun secara umum Dia ingin mencintai Seluruh saudaranya Dalam komunitas itu Tapi yang namanya Bertukar hadiah Itu hanya Dua arah Antara dua pihak Yang saling bertukar Tapi dia tidak Tidak tahu Pihak yang memberinya Hadiah itu siapa Sehingga Tahadu tahabu itu Apa yang diinginkan Dari tahadu tahabu Tidak Terjadi Tidak tercapai Kenapa Karena random Tidak tahu siapa Kalau yang saya tahu Adalah Akhzul kifli Kasih saya iPhone 13 Sumpamanya Hadiah Masya Allah Saya tahu Yang kasih adalah Akhzul kifli Saya katakan Jazakallah Terima kasih atas Hadiahnya Saya semakin cinta Dan semakin senang Dengan Akhzul kifli Yang telah memberikan Hadiah Pada saya Suatu ketika pun Saya akan Mendapatkan Rizki dari Allah Ada rezeki yang lebih Saya juga akan Memberikan hadiah Yang pasti Saya menimbang Berusaha untuk Membalas Minimal sama Atau bahkan Lebih baik Seperti sunnahnya Nabi SAW Saya bisa menangkan Dan kepada siapa Saya Membalas kebaikan itu Kepada mereka Yang telah berbuat Baik kepada saya Yang memberikan hadiah Yaitu Akhzul kifli Mungkin saya dikasih iPhone 13 Habis itu Nanti ada rejeki Boleh kata Akh Apple Mac Insya Allah Yang terbaik Cantah Asalnya Tahadu tahabu Kita bertukar hadiah itu Untuk salim mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dengan sistem Acak itu Kita tidak tahu Hadiah ini sumbernya Dari siapa Sehingga harus mencintai siapa Lebih spesifik Kemudian yang kedua adalah Munculnya Ada unsur Kemungkinan Terjadinya kekecewaan Ketika mendapatkan Hadiah yang nilainya Lebih minim Dibanding Apa yang telah Disediakan untuk Yang lain Wallahu ta'ala Terjadinya kekecewaan Terjadinya kekecewaan Terjadinya kekecewaan Terjadinya kekecewaan